Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian yang budiman Saya Bersama seorang pakar Linguistik Beliau ini Adalah Salah satu Peneliti Salah satu Lembaga riset, badan riset Inovasi Nasional di bidang linguistik Yang sedang Digagas oleh LIPI Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, rekan-rekan sekalian Saya minta Pandangan-pandangan beliau sekilas Tentang bagaimana Arah kebijakan Tentang riset inovasi Nasional, silahkan pak Deni Bersana yang mulia Terima kasih Sebenarnya untuk Badan riset inovasi nasional Khususnya di bagian Pusat riset Untuk Arkeologi, bahasa, dan sastra ini Dikembangkan Supaya Bisa Menyeluruh Untuk risetnya Bisa aplikasi Bisa bermanfaat Kepada masyarakat Maupun Negara Bangsa dan negara Jadi memang Khususnya di bidang Bahasa Agama Itu memang dalam satu PR Dalam satu pusat riset Jadi memang Di dalam Berini itu akan terbagi-bagi Yang Pada intinya Nanti Berasal dari induk-induk awal Ada pembagian-pembagian Pusat-pusat riset Nah kami Yang Yang dari bahasa Yang khususnya dari Kemendikbud Itu akan bergabung Di PR Abastra Sama dengan Arkeologi Dengan agama Itu kami bertiga Maksudnya Tiga Dipeneliti Dari induk Tadi Kemendikbud Dari Arkeologi Kemudian dari Badan bahasa Kemendikbud Itu bergabung Di Abastra Nah mereka Kami ini Yang berdiri Akan meneliti Memberikan Riset-riset Ya Mencarikan Membuat sebuah riset-riset Yang tentang Yang memberikan Manfaat Begitu besar Manfaat yang Luas Baik untuk Pengetahuan Untuk masyarakat Ya Memang Upa ya Secara akademik Juga Tentunya Sangat akan Membantu Bagaimana Riset-riset itu Bisa dikembangkan Secara luas Juga itu Bermanfaat Yang jelas Bermanfaat Baik Pak Bapak tidak pernah Dengar ada Pandangan beberapa Linguistik Kalau alam yang Ada kekhawatiran Akan Punahnya Beberapa bahasa Di kawasan Provinsi Bagaimana tanggapan Bapak Ya baik Tanggapan saya Tentang Kepunahan Memang Secara Kebetulan Saya Dengan teman-teman Yang meneliti Dari dulu Ya Kebetulan saya Adalah Ex Pegawai dari Balai Bahasa Yang banyak Melakukan penelitian Tentang kebahasaan Hhususnya Di sekolah Cipengah Itu banyak Memang Sudah banyak Mengalami kemuduran Ya Meskipun itu Bahasa yang Sudah besar Ya Banyak Seperti bahasa Kayili Nah Bahasa Kayili pun Kan Banyak dialeknya Beberapa dialeknya pun Memang sudah Ada yang punah Sudah tidak lagi Bisa Kita lihat Keberadaannya Misalnya Bahasan Jedu Bahasa Roronggan Dialeknya Itu tetap Kayili Tetap Tapi dialeknya Jedu Atau Roronggan Atau Yang lainnya Sudah tidak Lagi Digunakan Oleh Penuturnya Mereka Berpindah Ke Bahasa Kayili Yang lain Misalnya Bahasa Jedu Itu Pindah Ke Bahasa Kayili Rai Kemudian Juga Jadi Situasi Kebahasaan Di Sulawesi Tanah Ini Sangat Variatif Tergantung Bagaimana Penuturnya Itu sendiri Apakah Mau Mempertahankannya Menggunakannya Kalau kami Berharap Memang Bahasa Daerah Tetap Dipelihara Oleh Penuturnya Oleh Penutur Jatinya Kemudian Juga Pemerintah Daerah Setempat Itu Memberikan Support Yang Baik Gitu Ya Kadang Saya Perniat Juga Alhamdulillah Pemerintah Sekarang Pemerintah Setempat Beberapa Misalnya Pemda Tolitoli Pemda Apa Amorwali Itu Memberikan Harapan Memberikan Support Yang Bagus Untuk Memberikan Dinas Penjadikannya Memberikan Bantuan Atau Support Untuk Keberadaan Bahasa Jadi Membuat Muluk Muluk Bahasa Khusus Untuk Sekolah Dasar Jadi Bahan Bahan Ajar Itu Dan Membuat Kamus Kamus Tata Bahasa Memang Bentunya Saling Bekerjasama Dengan Badan Bahasa Terima kasih Pak Semoga Badan Riset Inovasi Nasional Ini Bisa Berlangsung Bisa Mempublikasikan Berbagai Temuan Temuan Riset Dan Bermanfaat Bagi Bangsa Dan Negara Terima Assalamualaikum Marah Barat Barat Barat